Oke teman-teman ketemu lagi di channel ini Rizky RY3 Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tutorial setelah pesan-pesan berikut ini Oke teman-teman perkenalkan nama aku Ahmad Rizky Pada kesempatan ini aku akan membagikan tips atau tutorial kepada kalian semua Gimana cara mengedit foto manipulasi bersama Ivan Gunawan Nah kira-kira seperti apakah contohnya dan contoh hasil editingnya akan menjadi seperti ini bro Gimana bro? Bagus kan bro? Seperti biasa sebelum lanjut tutorial jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu channel ini Biar berkembang untuk ke depannya Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video baru kami So lanjut ke tutorial Oke teman-teman kali ini kita sudah berada di dalam tutorial Adobe Photoshop Dan ini adalah hasil editing kita hari ini ya bro Yaitu edit foto manipulasi bersama Ivan Gunawan Dan artis Indonesia ya tentunya ya bro Oke seperti biasa disini saya telah menyiapkan bahan mentahnya ya bro Yaitu Ivan Gunawannya disini Nanti saya kasih link di description untuk kalian download secara gratis Nah ini ada ruang kosong ya disini Dan tentunya disini ada foto saya Seperti biasa kita langsung saja ya bro ke tutorial Oke pertama-tama kita langsung seleksi bagian objek orangnya Atau badan saya ini bro Nah kita bisa menggunakan quick selection tool ya Apabila kalian punya keahlian dalam menggunakan pen tool Kalian bebas ya mau pilih pen tool atau quick selection tool Tapi aku menggunakan quick selection tool karena udah kebiasa ya bro Seperti biasa kita klik W pada keyboard kalian Untuk memunculkan quick selection tool Dan jangan lupa menggunakan yang plus ya bro Untuk meng-add ya ya bro Seperti ini Nah ya kurang lebih seperti ini bro Nanti kita pindah ke background Ivan Gunawan tadi bro Ayo aku sambil scroll mouse ya untuk men-zoom in dan zoom out seperti ini Nah dan untuk menggeser-geser seperti ini kalian bisa tahan space bro Seperti ini Oke kita lanjut ya menyeleksi bagian objeknya bro Nah bro dan apabila sudah diseleksi seperti ini Kita langsung saja ke move tool Dan di bagian move tool ini kita langsung memotong saja backgroundnya Kita pisahkan objek antara background dengan orangnya ya Kita tarik seperti ini ke backgroundnya Ivan Gunawannya ya bro Seperti ini Bam Nah ini kan terlalu besar Kita alt sambil scroll mouse lagi untuk men-zoom out seperti ini Langsung saja kita tekan ctrl T Bam Nah akan muncul border seperti ini Dan jangan lupa kita ke bagian pojok atas ini bro Kita tahan shape seperti ini untuk memperkecilkannya Bisa dikatakan seperti itu seperti merotasi bro Seperti ini Nah kita lihat lagi Alt sambil scroll mouse untuk men-zoom in Kurang lebih seperti ini kita tahan shape lagi Nah bro Yap kurang lebih seperti ini Bisa dikatakan seperti ini dulu ya Dan apabila sudah seperti ini Kita akan merotasi ya bro Merotasi tapi kita merotasinya bagian objek sayangnya saja ya bro Tanpa menggunakan Maksudnya tanpa menggeser objek si Ivan Gunawannya ya Gimana caranya Langsung saja kita pergi ke mana ini Ke edit Nah disini di edit ini ada yang namanya transform Dan transform ini kita menggunakan Yaitu flip horizontal Bam seperti ini bro Jadi pencahayaannya harus sama ya bro Seperti ini Kita enter dulu Bam Nah jadikan disini kan di bagian wajah Ivan Gunawan ada cahaya highlightnya disini Dan wajah saya juga seperti ini Ada highlightnya juga bro Jadi saya ingin meratakan seperti itu saja dulu ya bro Kita kontrol T lagi bro Untuk membenarkan dulu ya posisinya Seperti ini Kita sesuaikan dulu Kurang lebih seperti ini ya Kita perkecil lagi menggunakan shift ya bro Nah seperti ini Oke Bam Nah kurang lebih seperti ini bro Dan apabila sudah seperti ini Kita tinggal menghapus background yang tidak penting ya bro Nah kita zoom dulu yang ini ya bro Nah masih kurang rapi Kita menggunakan eraser tool Kita klik E pada keyboard kalian Untuk memunculkan eraser tool Dan disini kita klik kanan Nah kalian bisa menggunakan hard run atau soft run ya Tapi kita merekomendasikannya melalui soft run Bukan melalui Maksudnya menggunakan soft run saja Karena biar lebih halus ya potongannya Seperti ini bro Ilt sambil scroll mouse untuk menzoom in lagi Nah kita bisa perkecilin brushnya ini menggunakan Buka kurung ya bro Dan sepertinya kurang lebih seperti ini ya Buka kurung Eits Mencet lagi Nah kurang lebih seperti ini Buka kurung Dan memperbesarkan brushnya sebaliknya ya bro Yaitu menggunakan tutup kurung Nah kurang lebih seperti itu saja ya bro Langsung kita lanjut menghapus ya bro Nah bro Dan apabila sudah seperti ini bro Kita langsung saja ke move tool Udah selesai ya bro Menghapus background tidak penting Nah tinggal menyesuaikan pewarnaan saja ya bro Di bagian tubuh saya atau muka saya ini Kita color grading ya bro Seperti biasa kita seleksi dulu ya bro Sebagian objek orangnya atau background saya ini Kita beri nama dulu ya Kita beri label Double click pada mouse kalian Kita beri nama dulu saya Nah Kurang lebih seperti ini Dan apabila sudah seperti ini Kita langsung block ya bro Atau kita batasin ya Biar kita seleksi seperti itu ya bro Kita klik control Double click pada mouse kalian yang disini ya bro Akan muncul layer style seperti ini Kita pencet ok saja Nah kan udah terseleksi seperti ini Muncul garis-garis putus Dan kita pergi ke sini ke create new fill or adjustment layer Nah disini kita bisa menggunakan brightness and contrast dulu ya Nah disini aku pengennya main contrast dulu ya bro Kurang lebih kita coba dulu ya Contrastnya minimize 15 dulu ya bro Kita tutup dulu Dan langsung kita block lagi Kita pindah ke layer saya ini Kita block lagi Kita seleksi Kita pencet Control Double click pada mouse kalian Kita klik ok Kita pergi ke create new fill or adjustment layer Kita akan menggunakan color balance Nah ini kan ada warna sedikit kekuning-kuningan Ya Kita mengakal ininya menggunakan color balance dulu ya bro Bam Seperti ini Nah disini ada bagian-bagian cyannya ya Tapi aku menggunakan yellownya Yap Kita tutup lagi Dan apabila sudah seperti ini Nah apalagi ya kurangnya Kayaknya kurang highlightnya ya Di bagian wajah saya Kita tambahkan lagi Kita block lagi bro Kita seleksi Kita pencet Control Double click pada mouse kalian Kita klik ok Pergi ke sini ke create new fill or adjustment layer Nah brightness and contrast Kita mainkan contrast sedikit Nah jadi Kita tambahin contrastnya ya Sekitar 5 Nah ininya Gelapnya gak usah ya Kita ubah jadi 0 saja Kurang lebih seperti ini dulu ya bro Bam Begitu tutup Dan apabila sudah seperti ini bro Nah kurang Sudah hampir sama kan bro Wajah saya ya bro Jadi kurang lebih seperti ini Kita akan menggunakan ke tahap terakhir Yaitu Menggunakan efek Yang sering saya gunakan itu Pattern fill Bisa dikatakan seperti itu Kayak efek fedot gitu ya bro Kita pergi ke layer paling atas Pokoknya Ini adalah tahap terakhir ya bro Kita pergi ke sini lagi Ke create new fill or adjustment layer Kita click saja Dan ini dia Pattern fill Jarang ya Orang menggunakan ini ya Tapi saya coba-coba saja bro Bam Nah pattern fillnya Jangan lupa Kalian ubahnya menjadi warna Seperti ini Kayak abu-abu Apa gitu ya Saya kurang tahu juga namanya Kita klik ok aja Dan kita main opacity saja bro Seperti ini Jadi kan ada Kayak efek-efek faded gitu ya bro Kita mainnya sekitar 3% saja Opacity nya Jangan lebih ya bro Kalau lebih itu Kayaknya agak bagus sih bro Kita lihat dulu before after nya bro Bam Bam Lihat di bagian shadow nya bro Nah Ada perubahan kan di bagian shadow nya Seperti itulah Dan Kita block dulu ya Ini Di bagian ini Kita masih ada sedikit yang kurang ya Kayaknya Ini itu Nah Iya saya lupa Itu memberikan efek lion rambut Ternyata Makanya ada yang kurang gitu ya Di tutorial ini Oke kita block dulu dari background saya Menggunakan tahan shape kesini Bam Nah kita klik kanan Merge layer Bam Kita ubah jadi satu layer seperti ini Kita pergi kesini bro Nah Ini apa yang namanya ini Smooth tool ya Gak ada tombol shortcut nya ya Kita akan membuat Lion rambut ya bro Seperti Ya Ini bisa diperbesarkan juga ya brosnya ya bro Seperti eraser tool juga ya bro Nah Aku pengen memberikan halian rambutnya Kurang lebih seperti ini dulu ya bro Nah Nah bro Kurang lebih seperti ini saja ya bro Itu memberikan efek-efek halian rambutnya Ya Mungkin gak sebagus aslinya ya bro Nah Dan Boom Seperti inilah bro Hasil editing kita hari ini bro Saya lupa tadi ya Memberitahu kalian itu Membuat efek halian rambut ya Di awal-awal tadi ya Nah Mungkin tutorial kalian cukup sampai disini saja ya bro Terima kasih banyak telah menonton videonya Oh iya Bagi kalian yang pengen request tutorial seperti ini Atau edit foto subscriber Episode selanjutnya Kalian bisa langsung saja ke Instagram saya Di Atrizkyaryandroscore Atau ke kolom komentar Youtube saya Yang di bawah Iya nih bro Selanjutnya Saya serahkan kepada Ahmad Rizky Nah Bro Seperti itulah tutorialnya Gimana bro Bagus kan bro Mungkin tutorial kali ini cukup sampai disini saja ya bro Terima kasih banyak telah menonton video ini Oh iya bagi kalian yang pengen request tutorial seperti ini Atau edit foto subscriber episode selanjutnya Kalian bisa langsung saja ke Instagram saya Di Atrizkyaryandroscore Atau ke kolom komentar Youtube saya Yang di bawah ini bro Seperti biasa Sebelum meninggalkan video ini Jangan lupa like, comment, and subscribe dulu channel ini Biar berkembang untuk ke depannya Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Biar tidak ketinggalan video-video baru kami Saya Ahmad Rizky pamit undur diri See you next time Stay creative Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax